Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Suparman Abdul Karim, selaku Ketua Pimpinan Wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Lampung Saat ini sedang bersama beberapa anggota Laskar Sabirillah Saya mewakili Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Lampung dan segenap Laskar Sabirillah Akan menyatakan sikap atas kejadian yang baru saja terjadi di Provinsi Lampung Yakni terkait dengan dugaan tindak pidana Yang telah dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Saudara Lubis Kejadian ini TKP-nya di Kampung Bujung Tenuk Menggala Kabupaten Tulang Bawang Berarti ada di wilayah hukum Polres Tulang Bawang Atau secara umum di kawasan hukum Polda Lampung Sekelompok orang ini diduga telah melakukan tindak pidana terhadap Saudara Lubis Dan kemudian sekelompok orang ini mengaku sebagai muridnya Habib Umar Asgab Dan berdasarkan kesaksian Saudara Lubis Bahwasannya ia telah mengalami serangkaian penganiayaan Dan kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Tulang Bawang Telah di BAP dan telah di Visum Kami segenap pejuang Pengurus Wilayah Perjuangan Wali Songa Indonesia Provinsi Lampung Dan Laskar Sabidilah Provinsi Lampung Mendukung penuh aparat penegak hukum Baik di Polres Tulang Bawang maupun di Polda Lampung Untuk melakukan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan ini Para terduga pelaku dapat dikenakan KUHP Pasal 170 Tentang pengeroyokan dan penganiayaan Serta pengerusakan yang dapat dipidana selama 5 tahun 6 bulan Kemudian saya menghimbau Kepada segenap pejuang dan Laskar Sabidilah Agar bersikap sabar Dan tidak terprovokasi oleh pihak manapun Kita percayakan sepenuhnya kepada penegak hukum Kepada masyarakat Lampung pada umumnya Ini bulan suci Ramadan Mari kita jaga kondusivitas Mari kita jaga kebersamaan Hingginya ibadah kita tetap menjadi tenang Dan kita percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum Untuk melakukan penuntasan atas dugaan tindak pidana ini Kemudian yang berikutnya Saya menghimbau Kepada segenap kader-kader yang ada di wilayah Segera dideklarasikan dan dibentuk Perjuangan Wali Songa Indonesia dan Laskar Sabidilah Di 14 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung Dan kami juga mengajak kepada segenap bangsa Indonesia Mari ikut bergabung kepada organisasi Perjuangan Wali Songa Indonesia dan Laskar Sabidilah Perjuangan Wali Songa Indonesia Laskar Sabidilah ini Misi utamanya adalah menjaga NKRI Membangkitkan kembali Semangat dakwah dan perjuangan Wali Songa Yang telah banyak dibelokkan Dan demi menjaga marwah bangsa Indonesia Dan menjaga kehormatan ulama-ulama kita Jangan sampai ada lagi Orang yang mempersekusi ulama atau kiai Yang mengatasnamakan agama Satu kata Mari jaga persatuan Soliditas dan jaga kedamaian Jangan mudah terprovokasi Untuk Indonesia NKRI Harga mati Merdeka Merdeka Allahu Akbar Allahu Akbar Wallahul muwafiq ila akwami tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami adalah Laskar Sabri Lila Percinta Wali Songo dan para Andia Bewaris perhadapan Islam di Nusantara Hingga berkibar bangsa Indonesia